oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi oke pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki coba memperbaiki paket nyamuk atau pembasmi nyamuk yang mana kendalanya mati total disini mereknya merek lubi merek lubi oke disini kendalanya mati mati total tidak mau dinyalakan oke sebelum lanjut ke pembongkaran jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu biar saya tambah semangat dalam bikin konten video selanjutnya oke saya akan coba bongkar dulu oke pertama saya akan cek dulu bagian baterai sebelum buka tokan oke kita akan cek untuk bagian baterai apakah disini baterainya normal atau tidak saya akan sediakan multitester dulu kita akan cek apakah disini ada tegangan atau tidak ternyata disini nol tidak ada tegangan sama sekali oke terbaca nol oke saya akan coba ganti ininya dulu atau saya akan coba ganti baterai lain sebelum dibongkar untuk bagian mesinnya karena kebanyakan ini baterai yang rusak oke saya akan coba menggunakan baterai seperti ini kita akan coba tes dulu apakah baterai ini memang ada volnya atau tidak saya akan coba atau tidak saya akan coba atau tidak saya akan coba dulu oke oke disini tertera empat volt tertera empat volt sudah bagus disini tidak ada oke saya akan ganti dulu menggunakan ini apakah disini akan menyala atau tidak saya akan lepas dulu Oke setelah dilepas saya gini saya akan coba menggunakan ini menggunakan baterai ini apakah disini sudah menyala atau tidak oke 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 kita coba nyalakan untuk bagian onnya oke untuk baterainya disini tetap tidak mau menyala padahal baterai sudah bagus Lampu ini tidak mau menyala dan disini saklarnya sangat keras tidak bisa digeser kanan dan kiri oke saya akan coba buka dulu sekali ya selamat menikmati 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 ke Kedua selamat menikmati oke setelah terlepas kayak gini karena ini sudah sangat sulit Oke saya akan coba Tes dulu sambungkan Karena disini saklarnya Sangat keras Tidak bisa dibuka Jadi saya akan coba Sambung langsung dulu Untuk bagian saklarnya Oke lepas dulu Ada dua Oke kalau penampakannya Dari segi mesin sangat bagus Namun saklar disini Kayaknya rusak Saklar disini kayaknya rusak Oke coba saya akan Sambungkan dulu Kita akan coba Menyembuhkan ini Ini ada kutub Dua kutub Kita dulu Ini ada dua kutub Ada tiga Coba yang ini kita sambungkan Dengan yang ini Atau yang ini kita sambungkan Dengan ini Kita coba dulu Karena disini sangat Tidak bisa untuk diputar Namun saya coba Tuangin bensin Mungkin karena keharatan Oke Disini sudah bisa Oke Kita cek dulu Apakah Apakah Disini sudah menyambung Atau tidak Menggunakan tester Arahkan Arahkan sama Tid bunyi tit Atau buzzer Seperti ini Kita cek Apakah sudah menyambung Oke Sudah menyambung Oke Disini tidak menyambung Oke Kita arahkan ke depan saja Dan untuk tombol Tombol on off Ada disini Oke Saya akan coba Sambungkan ke baterai Plus Ke plus Min Ke min Oke Lampu disini Sudah menyala Ketika saya tekan Dan saya akan coba Saya akan coba Sentuhkan disini Apakah Disini sudah Ada Bercikan Listrik Atau tidak Oke Saya akan coba Tekan Disini tidak ada Masih Ketika saya tekan Masih tidak ada Tidak ada Bercikan api Oke Kemungkinan besar Ininya Yang bermasalah Adalah ini Yang merah Coba saya akan Pasangkan kapasitor dulu Untuk Mempersingkat Waktu Saya gunakan kapasitor dulu Terima kasih telah menonton setelah itu kita coba lagi plus ketemu plus main ketemu main oke saya akan coba tekan ternyata disini tetap tidak ada bersihkan api kemungkinan besar yang bermasalah pasti di bagian ini dan juga di bagian IC yang ini IC kecil ini kebanyakan ini panas ininya sangat panas berarti ini shot sudah tuh ini sangat panas berarti yang bermasalah yang ini untuk ininya transistor kebanyakan kalau yang rusak kalau yang rusak untuk bagian reket nyamuk kayak gini kebanyakan yang rusak transistor pas ini transistor dan ini untuk kesempatan kali ini saya nggak punya untuk bagian transistornya untuk bagian ini saya nggak punya untuk sekarang tapi nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk kali ini saya stop dulu nanti setelah ada barangnya setelah saya beli saya videokan saya sharing lagi sama teman-teman oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton asik Terima kasih.